Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widya di channel Education Book and Hobby. Hari ini saya akan membahas materi yang ada di buku saya yang berjudul 77 permasalahan anak dan cara mengatasinya. Penulisnya saya dan penerbitnya Elek Media Komputindo. Hari ini saya akan membahas materi yang ada di buku saya di bab 31 yaitu cyberbullying di media sosial. Nah di dalam materi ini yang akan saya jelaskan nanti adalah apa itu cyberbullying di media sosial, lalu pencegahan agar anak tidak terkena cyberbullying, kemudian dampak korban cyberbullying itu apa saja, dan bagaimana intervensi dan cara mengatasi anak yang mengalami cyberbullying. ini. Nah sebelumnya yang belum like, subscribe, dan komen silahkan. Selamat menikmati. Cyberbullying di sosial media. Ini oleh saya. Apa itu cyberbullying di sosial media? Yaitu bentuk ancaman atau serangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang disampaikan melalui pesan elektronik lewat media. Cyberbullying bisa jadi merupakan tindakan melalui dunia maya. Dari tahun ke tahun, cyberbullying berkembang menjadi tindakan yang dilakukan seseorang. Seperti mengintimidasi, menyakiti hati, mengancam, atau memperlakukan sesama anggota dunia maya. Nah dunia maya ini memberikan suatu kenyamanan tersendiri dengan memperlengkapi pemain dengan privasi dan fasilitas yang tersedia di media sosial seperti game online multiplayer, webcam, video chat, dan juga handphone. Nah selanjutnya, Australian Federal Police, APV, ada tujuh bentuk cyberbullying. Yang pertama adalah flaming atau perselisian yang menyebar. Yang dimaksud ini yaitu ketika suatu perselisian yang awalnya menjadi antara dua orang atau lebih dalam skala kecil, kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang dalam skala besar sehingga menjadi suatu kegaduan dan permasalahan yang besar. Jadi awalnya memang dua orang yang bertengkar kemudian dibawa ke sosial media yang berakibat menjadi perselisian yang melibatkan banyak orang. Kemudian yang kedua adalah resmen atau pelecehan yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang sifatnya menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah denigration atau fitnah. Yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan untuk merusak reputasi orang lain. Nah ini menfitnah di sosial media. Kemudian impersonation atau meniru yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Ini impersonation atau meniru. Lalu outing and trickery atau penipuan yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga. Kemudian exclusion atau pengucilan yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk tergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif. Kemudian cyber-stalking atau penguntitan di dunia maya yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut. Cyber-bullying yang berkepanjangan bisa memastikan atau selanjutnya cyber-stalking atau penguntitan di dunia maya yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut. Nah, cyber-bullying yang berkepanjangan itu bisa mematikan rasa percaya diri anak membuat anak jadi murung khawatir selalu merasa bersalah atau gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menimpahnya. Bahkan ada pada korban cyber-bullying yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tak tahan lagi diganggu. Remaja korban bullying akan mengalami stres yang bisa memicunya melakukan tindakan-tindakan rawan masalah seperti mencontek membolos lari dari rumah dan bahkan minum-minuman keras dan menggunakan narkoba. nah, bagaimana pencegahan agar anak tidak terkena cyber-bullying ini pencegahannya dahulu kemudian yang pertama adalah persiapkan dan diskusi maksudnya adalah persiapkan anak terlebih dahulu sebelum mulai menggunakan internet diskusi tentang cyber-bullying bentuk-bentuknya itu seperti apa kemudian dampak apa yang ditimbulkan dan bagaimana cara menghadapinya jangan pernah meneruskan atau membalas pesan kiriman gambar yang berisi bullying blokir atau blok langsung si pengirim dan hapus pesan-pesan yang tidak pantas ini yang pertama kemudian yang kedua menambah teman yang benar-benar kenal minta anak hanya menambah teman yang benar-benar kenal saja seseorang yang tidak kenal sama sekali sebaiknya diabaikan lalu merahasiakan password ajari anak cara merahasiakan kata kunci atau password akun media sosialnya kepada siapapun termasuk teman akrabnya password tidak perlu diberikan usia minimal 13 tahun sebaiknya usia minimal anak yang ingin menggunakan atau memiliki akun di medsos ini adalah 13 tahun ini didasarkan pada hasil dari kongres in the children's online privacy protection arts atau COPPA yang melarang website mendapatkan informasi dari anak usia di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua usia 13 tahun digunakan oleh berbagai situs web global sebagai usia minimum seperti pada facebook atau myspace memantau kegiatan anak di sosial media nah maksudnya memantau kegiatan anak di sosmed adalah hal yang paling penting dari segala kegiatan anak dalam medsos kita harus tahu apa akun media sosial anak kemudian teman-temannya di sosial media beritahukan anak jika sebaiknya tidak berteman dengan orang-orang yang tidak dikenal olehnya penting juga untuk mengetahui segala postingan yang ia unggah di akun pribadinya kemudian ajari anak memublikasikan informasi yang umum nah pertimbangkan secara matang setiap informasi pribadi yang akan dipublikasikan secara online ajari anak untuk memublikasikan informasi yang benar-benar umum agar tidak mengandung hal-hal yang tidak diinginkan yang penting apapun yang terjadi pada anak baik di dunia maya maupun nyata mintalah anak berterus terang kepada kita keterbukaan akan membuat anak merasa nyaman dan tidak sendirian selain itu anak juga akan dapat menemukan solusi yang terbaik peka dengan anak remaja kita ketahui tanda-tanda ketika anak mengalami cyberbullying sehingga kita dapat mencegah hal-hal buruk lainnya yang akan terjadi nah bagaimana dampak korban cyberbullying ini nah tidak ada orang yang mengalami cyberbullying akan rolos tanpa mengalami bekas-bekas bullying tersebut pada dirinya baik secara emosional maupun secara psikologis entah itu merupakan dampak yang besar maupun yang kecil nah ketakutan bertemu teman anak korban cyberbullying biasanya mengalami ketakutan untuk bertemu dengan teman pergi ke sekolah dan bahkan untuk membicarakan masalahnya dengan orang tua dia selalu takut kemudian dalam dampak jangka panjang cukup serius antara lain depresi menyakiti diri sendiri menarik diri dari pertemanan hingga bunuh diri merusak emosi dan psikologis dampak lainnya mungkin terjadi seperti menurunnya rasa percaya diri kegagalan di sekolah merusak emosi kemudian kesedihan mendalam dan frustasi korban juga dapat mengalami gangguan tidur dan makan menutup diri dari pergaulan dan lain lainnya dipermalukan tujuan para pembuli memang untuk membuat korbannya jatuh secara mental demi kesenangan diri mereka sendiri korban bullying akan merasa dipermalukan dalam waktu yang lama bahkan mungkin seumur hidup karena di dunia cyber semua materi yang dimasukkan dan berkaitan dengan bullying tersebut akan selalu ada dan mengusik sang korban untuk mendekati korban bullying cobalah cari mendekati orang introvert dengan berbagai titik psikologis dan mengetahui berbagai tahap perkembangan efektif anak usia dini stress dan depresi mengalami penghinaan dan tekanan terus-menerus akan meningkatkan frekuensi perasaan sedih dan melankolis yang akan mengarah kepada terbentuknya stress dan depresi pada korban cyber bullying kalau terus-menerus anak akan mengalami stress dan depresi perasaan bahagia akan sulit dirasakan karena terkikis berbagai kejadian buruk yang dialami jika perlu korban bullying dapat melakukan terapi psikologis untuk depresi agar dapat mengatasinya paranoid cemas dan selalu merasa tidak aman adalah dampak lain dari cyber bullying para pelaku bully dapat kapan saja memasuki ruang pribadi korbannya melalui akses dari telepon genggam ataupun internet yang ada di komputer sehingga korban bullying tidak pernah merasa benar-benar dapat beristirahat dari teror tersebut paranoid merupakan salah satu dari macam-macam gangguan yang bisa terjadi pada manusia kehilangan rasa percaya diri nah keyakinan terhadap diri sendiri perlahan-lahan akan hilang ketika mengalami bullying image positif terhadap diri sendiri juga bisa terkikis dan membuat korban bullying memandang negatif dirinya sendiri merasa diri tidak berharga dan tidak pantas ditolong dan berbagai pandangan serta perasaan negatif lainnya dampak dampak selanjutnya menjadi pelakunya seorang korban bisa saja menjadi pelaku untuk mempertahankan diri ataupun hanya sekedar meniru ia pasti tahu apa yang dapat dijadikan sasaran oleh para pelaku cyber bullying dan beralih meniru para pelakunya bisa saja dengan alasan agar dirinya dianggap kuat dan terhindar dari penindasan lebih lanjut ataupun kehilangan nilai-nilai moralnya sendiri gangguan kesehatan nah ini dampak lain yaitu kondisi fisiknya bisa terpengaruh oleh stres yang dirasakan akibatnya menjadi korban bullying nah penyakit-penyakit seperti gangguan jantung tekanan darah tinggi atau gangguan pencernaan bisa diderita oleh para korban bullying ini bisa juga efeknya berupa ketahanan tubuh yang menurun sehingga mudah terkena penyakit flu sakit kepala dan lain sebagainya hal ini akan terjadi jika korban bullying tidak mencari cara menghilangkan beban pikiran dengan tepat prestasi menurun nah hilangnya minat dan konsentrasi terhadap pelajaran sekolah juga dapat menjadi salah satu dampak dari cyberbullying ini hal itu disebabkan sang korban atau anak itu terlalu fokus kepada bagaimana cara untuk mengakhiri perundungan yang ditujukan padanya ataupun juga telah lelah dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari jadi prestasinya menjadi menurun nilai-nilai menjadi menurun melakukan tindakan kriminal nah ini sebagai bentuk pelampiasan akan bullying dan kekerasan sosial yang dialaminya seseorang korban atau anak cyberbullying bisa jadi justru menjadi pelaku dari tindakan kriminal contohnya terlibat dalam perkelahian kecanduan obat kecanduan obat terlarang menjadi seorang peminum aksi vandalisme dan masih banyak lagi menjadi agresif salah satu dampak lainnya adalah perubahan karakter nah ini lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang yang bertemperamen agresif secara tidak langsung akan turut memberi pengaruh ke alam bawah sadar seseorang hingga ia menjadi orang yang agresif perilakunya semua itu bisa terjadi sebagai hasil dari mekanisme pertahanan diri dan usaha membela diri sendiri nah ini anak menjadi agresif menjadi pribadi yang rapuh para korban bullying seringkali sulit untuk merasa aman dan percaya diri lagi kenapa karena telah begitu seringnya karakter pribadi mereka dijatuhkan oleh para pembuli bisa saja mereka menjadi rapuh secara mental dan mudah terguncang ketika mengalami masalah baru serta tidak dapat menghadapinya dengan baik terbuka rahasianya atau tak ada privacy nah karena bullying atau perundungan berlangsung di dunia maya maka rasanya akan lebih memalukan bagi para korbannya sebab semua hal yang berkaitan dengan cyberbullying akan tersebar dengan mudah di internet pesan-pesan jahat gambar teks serta semua yang berhubungan bisa dilihat dan dibagikan oleh orang banyak dalam waktu yang lama bahkan mungkin selamanya nah ini masih dampaknya juga yaitu kecewa dengan diri sendiri nah para korban cyberbullying sering diserang melalui titik mereka yang paling lemah hasilnya mereka akan mudah meragukan diri sendiri misalnya jika seorang anak perempuan disebut gendut lalu ia melakukan diet yang ketat pada akhirnya merusak sistem tubuhnya sendiri tak jarang mereka ingin menjadi pribadi untuk menghindari kelanjutan bullying tersebut bertemperamen tinggi terkadang para korban juga akan merasa marah mengenai apa yang terjadi pada mereka hasilnya mereka juga merencanakan balas dendam yang justru berbahaya karena membuat mereka tetap terjebak di dalam siklus korban dan pembuli walaupun sangat sulit memaafkan para pembuli selalu lebih baik daripada membalas dendam kehilangan minat hidup ketika cyberbullying sedang terjadi korbannya seringkali berhubungan dengan dunia di sekitarnya secara berbeda dengan orang lain untuk kebanyakan orang hidup bisa terasa tidak berarti dan tanpa harapan mereka kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya dinikmati dan juga tidak banyak berinteraksi dengan teman serta keluarga selanjutnya adalah merasa terisolasi ini cyberbullying akan membuat korbannya merasa terkucil dan kesepian pengalaman ini tentu saja menyakitkan karena bagi remaja terutama pergaulan dengan teman adalah suatu hal yang sangat penting ketika seorang anak tidak memiliki teman hal ini dapat mengarah kepada bullying terlebih lagi ketika bullying sedang berlangsung memutus akses kepada internet dapat membuat seorang anak remaja merasa sedang memutuskan komunikasi dengan dunianya sebab internet adalah cara mereka berkomunikasi dengan sebayanya dan menghilangkannya akan membuat mereka merasa terasing gelisah korban gelisah seringkali akan mudah terjerumus kepada kegelisahan akut dan juga berbagai kondisi yang berhubungan dengan gangguan psikologis lainnya sebab utamanya adalah berkurangnya keyakinan diri dan harga diri yang dimiliki sebagai hasil dari cyberbullying yang terus menerus dan mengikis perasaan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan untuk itu harus dilakukan cara mengatasi anxiety disorder dengan tepat gangguan pola tidur gangguan pola tidur atau insomnia adalah efek yang umum terjadi pada seseorang yang sedang merasakan stres berkepanjangan selain mempengaruhi pola makan stres yang dirasakan juga dapat mempengaruhi pola tidur dan korban bullying contohnya menjadi sulit tidur terlalu banyak tidur dan tidak melakukan kegiatan lain atau mengalami mimpi buruk nah yang terakhir ini adalah bunuh diri cyberbullying meningkatkan risiko bunuh diri anak-anak yang disiksa terus menerus oleh teman sebaya melalui pesan teks pesan instan medsos dan lain-lainnya seringkali mulai merasa putus asa bisa saja mulai berkembang pemikiran bahwa satu-satunya jalan untuk melepaskan diri adalah bunuh diri banyak orang tua yang membebaskan penggunaan gadget dan internet kepada anak dengan alasan kemajuan zaman memberikan gadget juga sebagai cara mudah untuk diri sendiri namun banyak dari mereka yang tidak menyadari bahaya di baliknya dan lupa memberi pengawasan layak saat anak menggunakan gadget penggunaan gadget sesungguhnya memerlukan kemampuan kontrol diri yang baik artinya apa? artinya pengguna gadget seyukjanya telah dapat mengontrol emosinya sendiri sehingga tidak menyalahgunakan gadget tersebut misalnya untuk melakukan cyberbullying oleh sebab itulah seharusnya para orang tua lebih meningkatkan pengawasan ketika anak sedang menggunakan gadget agar anak terhindar dari menjadi korban bullying maupun menjadi pelaku cyberbullying nah bagaimana intervensi dan cara mengatasinya sebagai orang tua ataupun guru nah kebanyakan anak-anak dan remaja yang mengalami cyberbullying tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi mungkin mereka merasa tertindas ketakutan bahkan marah maka dari itu butuh peran kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak kita nah bagaimana intervensi dan cara mengatasi anak yang terkena atau yang mengalami cyberbullying ini kebanyakan anak-anak dan remaja yang mengalami cyberbullying tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi mungkin ketika mereka mereka merasa tertindas mereka merasa takut dan bahkan marah maka itu butuh peran kita sebagai orang tua untuk mendampinginya ini dia yang harus dilakukan orang tua saat cyberbullying pada anak terjadi tidak memberikan akses internet di kamar anak kita sebagai orang tua sebaiknya tidak memberikan akses internet atau televisi di kamar tidur anak sebaiknya ikut memilih program ataupun media sosial yang sesuai dengan anak penggunaan internet televisi atau alat digital sebaiknya dibatasi tidak lebih dari 2 jam per hari orang tua dan guru perlu melakukan edukasi mengenai bahayanya cyberbullying komunikasi antara orang tua dan anak atau guru dan dapat membantu menyelesaikan masalah bila terjadi cyberbullying komunikasi tingkatkan kewaspadaan ketika mendadak anak menunjukkan perubahan sikap ajak anak berjalan-jalan atau makan di luar bicara tentang apa yang anda lakukan seharian dan tunggu sampai ia menceritakan isi hatinya kemudian konsekuensi selalu tanamkan pemahaman pada anak sejak dini bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi ketika anak hilaf dan kesalahannya menjadi bahan olokan teman-temannya ia dapat menerima kenyataan bahwa ia dibully sebagai risiko atas kesalahan yang dilakukannya itu konsekuensi selanjutnya percaya diri karena para remaja atau abg biasanya memanfaatkan medsos untuk menunjukkan keakuannya masing-masing dukung anak untuk memamerkan diri melalui bakat atau kelebihan yang dimilikinya misalnya anak suka menggambar kartun sarankan ia untuk mengunggah karyanya ke akun media sosial dan beri dukungan dengan memencet tombol like anjing menggonggong kafilah berlalu ada kalanya cyberbullying dilakukan dengan tanpa alasan spesifik bisa jadi sekedar iseng karena pelakunya kurang kerjaan dan kurang hiburan kita bisa menyarankan anak untuk menghapus teman-teman yang telah membulinya di media sosial selanjutnya adalah jika anak khawatir karena ia masih dapat bertemu dengan teman-temannya yang membulinya di sekolah atau di sekitar rumah minta anak untuk mengatakan bahwa akun media sosialnya telah dihack jadi ia tak tahu apa yang sedang ramai dibicarakan di media sosialnya atau minta ia mengatakan kalau ia punya game PS baru sehingga tidak perlu waktu untuk mengakses akun media sosialnya selanjutnya menjadi supporter terbaik bagi anak jangan lupa menjadi supporter terbaik bagi anak sehingga mereka tidak merasa sendirian dan tidak akan gentar meski menghadapi serangan cyberbullying dalam bentuk apapun jangan menanggapi pelaku berikan pengertian pada anak bahwa hal utama yang harus dilakukan ketika kekerasan di medsos terjadi padanya adalah tidak membalas atau menanggapi si pelaku beritahu bahwa semua komentar negatif atau cercaan yang ditujukan pada anak sebaiknya diabeikan saja meski memang sangat sulit untuk menahan diri agar tidak melawan justru hal ini akan mencegah keadaan semakin buruk biasanya orang yang melakukan cyberbullying cenderung lebih senang jika umpanya diterima oleh sang kurban bangun bangun kembali kepercayaan diri anak sangat wajar jika anak dan remaja kita sangat ketakutan cemas marah dan sedih dalam waktu yang bersamaan tentu sebagai orang tua peran kita untuk membuatnya senang dan mengembalikan kepercayaan dirinya kembali sangat penting jelaskan bahwa hal ini bisa saja terjadi pada siapapun tak hanya pada dirinya ada banyak orang yang tak bertanggung jawab dan menggunakan meksos untuk menindas orang lain jika memang perlu kita bisa ajak anak ke psikolog untuk memantau kondisi mentalnya penting untuk tidak menyudutkan atau menyalahkan anak misalnya dengan perkata seperti memangnya apa yang kamu lakukan sampai-sampai dia membuli kamu seperti itu apapun alasannya cyberbullying pada anak tidak bisa dibenarkan ini yang terakhir adalah kumpulkan bukti lalu laporkan setelah berhasil menahan diri tanyakan pada anak apa saja bentuk kekerasan media sosial yang ia dapatkan entah itu komentar yang tidak pantas foto pribadinya dan lain-lain kumpulkan semua hal tersebut untuk dijadikan barang bukti banyak anak yang justru menghapus semua bukti tersebut karena merasa ketakutan jadi tenangkan dirinya dan berikan penjelasan bahwa hal ini bisa dijadikan barang bukti jika memang sudah memiliki bukti yang cukup maka sebaiknya laporkan pada pihak sekolah atau pihak manapun yang berwenang dalam situasi seperti ini sehingga si pelaku tidak akan melakukan kekerasan pada anak lainnya nah stop cyberbullying terima kasih bagaimana tentang penjelasan tadi cukup membantu bukan untuk membantu anak kita atau menambah wawasan kita dalam mengatasi atau membantu anak yang mengalami cyberbullying di media sosial dan kita bisa mencegahnya dan mengatasi sehingga anak-anak tidak mengalami cyberbullying di media sosial jika anda merasa video ini bermanfaat silahkan like subscribe dan komen terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh